bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara fotokopi ktp di epson wfc 5790 untuk epson seri ini tidak ada menu repeat image jadi saya mengakalinya dengan cara seperti ini yang pertama yang disiapkan adalah mal untuk ktp nya seperti ini ya kita letakkan disini dan ktp yang akan kita fotokopi adalah ini kita letakkan disini sebelumnya untuk cara ini hanya bisa dapat 4 ktp ya dan satu lagi ktp ini hanya untuk mengkopi bagian belakangnya saja kita letakkan disini dan ini yang mau kita kopi ktp nya ini hanya untuk kopi bagian belakangnya saja lalu kita tutup kita masuk ke menu ini di layarnya ada menu salin kemudian di bagian sini saya kurangi agar lebih terang maaf agak sedikit berisik ya karena di pinggir jalan banyak kendaraan yang lalu lalang kemudian di bagian sini dua sisi ini kita buat dua seperti ini satu kedua kita okkan kemudian kita klik copy ya kita tunggu lalu ketika seperti ini kita pencet lagi mulai pemindai maka dia akan otomatis pulak balik nah setelah seperti ini ini hanya baru dapat seperti ini empat tapi belakangnya belum ada lalu kita buka kaset bawahnya kita taruh seperti ini kita balik kita masukkan lagi kita tutup kita copy lagi seperti tadi kita mulai pindai lagi oke jadi hasilnya seperti ini ini dua di bawah dua sudah bolak balik ya nanti kita tinggal potong dan kita serahkan ke pembeli yang meng-copy oke terima kasih ini saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh